Usai berbuat onar dan mengganggu ketertiban di kampung Bule, Prawirotaman, Jogja, seorang warga negara asing asal Inggris Teren Bern, diamankan petugas imigrasi. Atas perbuatannya, ia kini menghuni ruangan detensi kantor imigrasi kelas 1 Yogyakarta. Bule ini diamankan atas laporan warga yang mengeluh adanya WNA yang tinggal di homestay, yang dinilai telah kehilangan akal karena kerap teriak-teriak dan mengancam warga. Ia juga kerap meminta makanan pada warung di kawasan Prawirotaman. Saat diperiksa, ia kedapatan tak memiliki pasport dan izin tinggal di Indonesia. Ia berdali pasportnya hilang karena telah dicuri dan sudah tak punya uang. Berdasar data kemigrasian, Teren tercatat masuk ke Indonesia 5 Desember 2018 dan berpanjang izin tinggal sampai 2 Februari 2019. Tidak ada dokumen dan izin tinggalnya sudah overstay, tidak punya sponsor, serta tidak punya biaya untuk membayar overstay-nya. Berapa lama dia tidak membayar? 20 hari, 20 hari overstay. Perhari overstay itu kan kalau belum lebih 60 hari dapat dibayar dengan biaya 1 harinya Rp300.000. Sementara yang kami tahu dari warga, dia sering jalan-jalan, minta makan sama orang, kadang-kadang sampai nggak ada handphone, segala macam untuk bisa makan. Terus kondisi kejiwanya? Kondisi kejiwanya, kami memang belum cek ke ahlinya, cuma sementara ini mungkin agak stres, sehingga untuk diajak ngobrol emosinya agak tinggi. Pihak imigrasi Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kedutaan Inggris dan berencana mengirim Terence Beren ke rumah detensi Semarang karena punya fasilitas lengkap sebelum dideportasi. Sikit Pamungkas melaporkan untuk NET.